Halo, Halo, kita berjumpa lagi dalam study operasi yang dilakukan oleh mahasiswa Akbar Majapahit. Setelah puas pada hari pertama, kita mengelingi berbagai tempat seperti kewisata bendeng pendemengawi, musim treadmill, dan desa wisata pasongan. Dan memasuki hari kedua, kita memulainya pada pagi hari menuju Pantai Depok. Pantai Depok yang lokasinya tidak jauh dari Pantai Parang Tertis ini mulai banyak digemari wisatawan karena ombaknya yang sangat menawan untuk berselancar. Tidak hanya itu, pantai ini memiliki pasir berwarna hitam dan mengandung biji besi. Pantai Depok Pantai Depok itu adalah salah satu dari delapan pantai yang ada di kawasan selatan di daerah pariwisata Yogyakarta ya. Pantai Depok ini sebenarnya menurut ini, kandungan alamnya, ini kondisi pasirnya itu mengandung besi. Hingga akan terlihat, apa? Terlihat, terlihat, terlihat klip-klip ini ya. Jadi ada kandungan besi. Dan oleh pemerintah Anu tidak boleh dikembangkan karena ini salah satu kelangkaan yang ada di tipologi pantai. Kalau pantai pasir putih banyak, tapi kalau misalkan pasir hitam yang mengandung besi, hanya ada beberapa saja yang ada di dunia ini. Kemudian yang spesifikasi lain di pantai ini adalah satu web. Ombak ini betul ombak yang katakanlah natural. Jadi bukan ombak yang sekedar untuk reaksi pantai untuk bermain, tapi betul natural, betul-betul alami. Sehingga paduan antara web dengan angin dan kemurus suara ombaknya itu membuat kita ini menjadi terogmentasi di pantai ini. Kemudian yang spesifikasi lain adalah dun. Gunungan-gunungan pasir itu adalah, ini juga menunjukkan bahwa betapa hebatnya karakter pantai Depoy. Jadi ini adalah menarik bagi, khususnya bagi untuk para mahasiswa, yang adalah mereka mengenal mengenai apa-apa saja yang menjadi daya tarik. Di satu, di satu, di satu. Di sini, mahasiswa bebas untuk melakukan kegiatan seperti, berfoto-foto dan juga menikmati keindahan pantai di pagi hari, serta menikmati makan pagi di bibir pantai disertai gulungan ombak yang indah. Terima kasih telah menonton! Setelah puas dengan menikmati indahnya pantai Depoy, para mahasiswa ini pun melanjutkan ke Candi Borobudur. Ya, Candi Borobudur ini terletak di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Letaknya kurang lebih 209 meter di atas laut, serta dikelilingi beberapa gunung. Setelah sampai di Borobudur, para mahasiswa akpar Majapahit ini dijelaskan riwayat penemuan Candi Borobudur yang masuk situs megah warisan budaya dunia. Ini kejujungan ke Borobudur ya. Borobudur adalah salah satu dulunya pernah menjadi keajaban dunia. Keajaban dunia ini terbagi-bagi. Keajaban lingkungan berdasarkan faktor alam, keajaban lingkungan berdasarkan apa? Cisa karsa manusia. Ini adalah hasil karya manusia. Abad ke-9. Jadi pada saat itu pemerintahan Shalendra. Buda pertama, budanya masih Mahayana. Harapan ke depan dengan kunjungan ini apa nih? Harapannya bahagia sepatu akan lebih mengenali cari budaya, mengenali historis, mengenali kebudayaan bangsa yang bahkan bagaimana dunia pun mengakui kita. UNESCO mengenali historis dunia. Masa kita sebagai anak negeri, anak bangsa tidak. Justru kita terbalik, kita harus semakin bangga dengan apa yang kita miliki. Sama seperti tempat wisata lainnya, para mahasiswa ini pun dibebaskan untuk menikmati indahnya keajaban dunia dengan mengelilingi kompleks candi dan berfoto-foto. Terima kasih telah menonton! Dirasa cukup menikmati warisan budaya dunia buru-budur, mahasiswa kembali ke Jogja untuk datang ke Museum Benteng Faderbrook, Jogjakarta. Benteng ini dibangun sebagai pusat pemerintahan dan pertahanan residen Belanda kala itu. Benteng ini dikelilingi oleh sebuah parit yang sebagian bekas-bekasnya telah direkonstruksi dan dapat dilihat hingga sekarang. Setelah puas, para mahasiswa Akbar Majapahit ini bergeser ke Kraton Jogja. Kraton Jogja ini tidak hanya menjadi tempat tinggal raja, namun juga menjadi penjaga penyala kebudayaan-kebudayaan Jawa. Di tempat ini, Anda dapat belajar dan melihat secara langsung bagaimana budaya tetap dilestarikan di tengah laju perkembangan dunia. Dan kunjungan Kraton Jogja adalah tempat terakhir study operasi di hari kedua bagi mahasiswa Akbar Majapahit. Di hari ketiga, kita akan mengunjungi tempat-tempat wisata di Jawa Timur. Seperti apa tempat-tempat yang akan dikunjungi? Sampai jumpa di study operasi selanjutnya bersama kami Akbar Majapahit.